adalah penjelasan sebelum dimulainya pelaksanaan praktikum gitu ya. Jadi selain kalian seharusnya kalian membaca modul, modul sedang kami persiapkan karena ada pembaharuan-pembaharuan, karena ada revisi kurikulum, revisi RPS gitu ya. Jadi modulnya sedang kami persiapkan. Nah seharusnya sebelum praktikum kalian membaca modul, kemudian memahami isi modul, Nah pada saat, sesaat sebelum praktikum, itu adalah dosen akan memberikan penjelasan hal-hal yang harus kalian kerjakan. Nah sekarang berhubung, baru kemarin malam ada SK bahwa perkuliahan atau praktikum boleh dilakukan secara offline per hari ini gitu ya, per 1 April. Nah jadi untuk praktikumnya nanti mungkin kita bisa setting waktu lagi ya adik-adik ya, mungkin Jumat depan, agar saya bisa juga menyiapkan untuk mencarikan empedunya ya, karena kalau empedu, biasanya kita menggunakan empedu babi ya, empedu babi atau sapi gitu, agar volumenya banyak ya, kalau volumenya banyak bisa digunakan untuk dua kelas gitu misalnya ya, kita bagi, bisa digunakan untuk dua kelas mahasiswa. Nah untuk sekarang saya berikan asistensi saja dulu ya, nanti penjelasan, untuk pelaksanaannya mungkin kita siapkan minggu depan, nanti sesuai kesepakatan juga ya. Sekarang saya share konten dulu, adik-adik. Ya, apakah bisa terlihat jelas di sana ya? Bisa dong. Ya, oke. Saya beri informasi bahwa materi praktikum ini saya sarikan, saya ambil dari berbagai sumber ya. Karena saking banyaknya sumber, saya tidak cantumkan di sini. Tapi yang pasti ini saya ambil dari berbagai sumber. Selain juga dari penuntun praktikum dari labiokimia yang tahun sebelumnya, saya juga ambil dari sana ya. Ini saya perbaiki modifikasi biar lebih banyak jenis reaksi yang bisa dilakukan. Oke. Nah, kita akan menjelaskan tentang manfaat kegunaan dari garam empedul di dalam saluran pencernaan kita. Nah, materi ini sangat terkait dengan mata kuliah metabolisme lipid ya. Jadi, seperti saya jelaskan sebelumnya, mungkin di kelas ini atau di kelas lainnya ya, bahwa lipid itu tidak saja bersumber dari makanan, ya, tapi ada tiga jenis sumber di dalam tubuh. Jadi, pertama dari makanan yang kita makan, kedua dari simpanan lemak yang ada di jaringan adikosa, yang ketiga adalah dari proses metabolisme yang terjadi di organ hati. Ya, dari sana ketika tubuh kita memerlukan cadangan energi dalam jenis belah cepat, memerlukan energi dalam jenis belah cepat, juga dihasilkan dari hati. Makanya kenapa ya, kalau kita bandingkan dengan kasus-kasus yang ada di lapangan itu ya, misalnya pada manusia ya, seseorang merasa, seseorang yang badannya tidak terlalu gemuk gitu ya, tetapi ketika dicek darah, ternyata kadar kolesterolnya tinggi gitu. Loh, dari mana ya datangnya? Kenapa kok kolesterol saya tinggi? Padahal saya dietnya cukup ketat, tubuh saya tidak gemuk, tapi kenapa kok kolesterol saya tinggi? Nah, salah satu sebabnya ya, tidak saja hanya berdasarkan berat badan, tapi ternyata kolesterol itu juga dihasilkan oleh organ hati. Nah, kenapa organ hati menghasilkan kolesterol dalam jumlah tinggi? Nah, itu terkait dengan pola makan dari seseorang. Misalnya seseorang yang mengkonsumsi alkohol dalam jumlah banyak gitu ya, atau ya, suka mengkonsumsi jenis makanan yang beralkohol gitu ya. Nah, itu secara tidak langsung di dalam tubuhnya akan memetabolisme kolesterol itu, memetabolisme alkohol itu yang nanti hasil akhirnya adalah ujung-ujungnya ya, terjadi penimbunan lemak di dalam hati. Kemudian, salah satu ciri khasnya adalah tingginya kadar kolesterol di dalam darah gitu ya. Jadi, biasanya seseorang yang mengkonsumsi alkohol dalam jumlah banyak dan dalam waktu lama, awalnya terjadi perlemakan hati, perlemakan hati kemudian sampai berakhir dengan cirosis hepatis. Nah, itu seseorang yang polanya seperti itu sudah bisa dipastikan kadar kolesterol di dalam tubuhnya akan sangat tinggi gitu. Ya, oke. Kita lanjut ke sesi tentang sifat-sifat garam ompedu. Oke, sebelum saya lanjut menyampaikan sifat-sifat garam ompedu, ada nggak di antara kalian yang bisa menceritakan bagaimana proses penceritaan lemak dari makanan yang kita makan mulai dari mulut sampai ke usus halus? Silahkan, sebutkan nama. Coba diceritakan. Bagaimana prosesnya? Silahkan adik-adik ada yang tentunya tentunya masih ingat ya karena saat ini juga kan sedang kita sedang melaksanakan atau sedang mempelajari materi tentang metabolisme karbohidrat, protein, lemak, dan sebagainya. Nah, garam ompedu ini terkait dengan metabolisme lemak. Sekarang saya ingin bertanya ke kalian siapapun yang kalian, di antara kalian yang bisa jawab gitu ya. Bagaimana proses perjalanan lemak gitu ya, dari mulut sampai usus halus? Silahkan. Adakah di antara kalian yang mau, yang coba, coba menjawab gitu? Silahkan. Tidak ada yang mencoba mau menjawab. Silahkan adik-adik. Coba saya panggil Ikomang Tri Putra Natal Riyadi. Ada? Komang Natal Riyadi ada? Ada. Halo? Komang Tri Putra Natal Riyadi. Ada orangnya? Halo, adik-adik. Saya mencoba, Bu. Ya, siapa namanya ini? Sriwerdi Astuti, NIM 016. Oke, Sriwerdi Astuti, silahkan. Yang saya dapat aja, Bu, ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi, pertama itu, makanan akan melewati kelompongan menuju lambung. Nah, tempat penyerapan lemak berlangsung. Lalu, di situ, ada 10-20% itu lemak dari makanan di picah. Terus, lemak tersebut akan memasuki usus kecil. Nah, di mana tetes-tetes lemak besar itu diuraikan lebih lanjut oleh kontraksi usus atau peristaltic. Lalu, emulsivisor atau asam empedu dan lecithin menjadi tersebut lemak yang lebih kecil. Sampai di sana? Ya, sampai sana, Bu. Wordi, saya mau tanya dulu metabolisme lemak siapa yang ajar? Metabolisme lemak Prof. Iwan. Prof. Iwan, ya. Di kelas A, Prof. Iwan, ya. Bukan saya, ya. Ah, bukan, bukan. Oke, oke. Coba saya ceritakan kalau gitu, ya. Jadi, ketika kita mengkonsumsi makanan, tentunya tidak terlepas dari makanan berlemak, ya. Selain karbohidrat, protein, dan lain sebagainya. Tentunya ada lemak. Nah, lemak itu di dalam mulut kita hanya dikunyah hanya proses yang terjadi hanya proses mekanik, ya. Jadi, gumpalan gumpalan lemak misalnya misalnya berada di dalam serap-serap daging, ya. Jadi, itu kita hanya di mulut itu hanya terjadi proses mekanik, ya. Jadi, proses pemecahan. Di dalam mulut tidak terjadi proses enzimatis karena di dalam mulut kita tidak ada enzim lipase, ya. Nah, kemudian setelah terjadi pemecahan secara mekanik, akan masuk atau melewati kerongkongan menuju ke lambung. Nah, di lambung juga tidak ada enzim lipase, ya. Jadi, lemak hanya mampir saja ke sana, ya. Jadi, kemudian selanjutnya masuk menuju usus halus usus 12 jari, ya. Atau duodenum, ya. Nah, di dalam duodenum apa yang terjadi? Lemak itu kan sesuatu yang tidak larut air, ya. Tidak larut air. karena tidak larut air, dia tidak bisa berjalan sepanjang usus halus kalau tidak diemulsikan, gitu. Ya. Jadi, nah, di sanalah peran adanya garam empedu. Ya. Nah, ketika ada makanan yang masuk ke dalam usus halus, ya. Usus halus itu akan akan meregang, ya. Meregang dan akan terjadi kontraksi. Nah, proses meregang itu akan memberikan sinyal kepada salah satu organ, yaitu kantung empedu, ya. Namanya vesica velea, gitu ya. Nah, kantung empedu ini akan berkontraksi sehingga akan mengeluarkan isinya. Nah, isinya itu adalah garam empedu. Nah, garam empedu ini keluar melalui suatu saluran yang namanya dukus kule dukus. Nah, setelah garam empedu ini keluar, nah, di sana garam empedu melakukan perannya, ya. Nah, untuk itulah kita melakukan praktikum bagaimana sih peran garam empedu itu di dalam mengemulsikan lemak. Ya, jadi lemak itu bisa dipecah-pecah, terpecah-pecah menjadi melukul-melukul yang lebih kecil karena ada garam empedu. Bagaimana garam empedu bekerja? Ya, karena dia bisa kalian bayangkan lemak dan minyak itu kan tidak pernah bersatu, ya. Kerapatan masing-masing cairan itu berbeda. Kemudian tegangan permukaan di kedua jenis cairan itu berbeda. Nah, dengan adanya garam empedu, garam empedu ini berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan di antara kedua cairan, yaitu cairan minyak dan cairan air. Jadi, sebagai perantara di antara minyak dengan air. Sehingga memungkinkan lemak dan air itu bersatu. Nah, bersatunya itu dia akan membentuk molekul-molekul yang lebih kecil, jadi terdispersi, jadi terpecah-pecah menjadi molekul-molekul lebih kecil yang komposisinya di dalam seperti butiran-butiran kecil gitu ya, yang bagian dalamnya itu adalah bagian minyak sementara bagian luarnya bagian air. Nah, setelah terpecah-pecah dalam bentuk pisel, nah, dalam bentuk setelah dalam bentuk pisel ini akan memungkinkan dia berinteraksi nantinya dengan enzim-enzim lipase yang ada di sepanjang saluran pencernaan. Sehingga nanti lemaknya itu bisa dipecah, misel itu setelah ketemu dengan enzim lipase dia akan terpecah. Nah, terpecah, lemaknya itu akan terpecah menjadi gliserol dan asam lemak. Kalian ingatkan kalau lemak itu bagian terkecilnya itu adalah triasil gliserol. Terdiri dari satu gliserol dan tiga asam lemak. karena setelah terpecah-pecah kecil seperti itu menjadi bagian yang terkecil dari lemak yang memungkinkan molekul itu bisa menembus epitel usus halus dan menuju ke pembuluh limfe. Jadi, kalian ingat lagi bahwa pada metabolisme lemak setelah dia dipecah menjadi bagian yang lebih kecil yaitu gliserol dan asam lemak molekul ini tidak langsung masuk ke pembuluh darah tapi masuk dulu ke pembuluh limfe berbeda dengan karbohidrat dan protein. Setelah karbohidrat dipecah menjadi glukosa dia bisa langsung masuk ke pembuluh darah begitu juga protein ketika sudah dipecah menjadi asam amino dia bisa langsung masuk ke pembuluh darah berbeda dengan lemaknya kalau lemak dia masuk dulu ke pembuluh limfe kemudian berjalan sepanjang pembuluh limfe sampai ketemu perifer bagian pembuluh limfe yang lebih kecil kemudian bertemu dengan perifer pembuluh darah nah disana terjadi anastomase pertukaran pertukaran asam-asam lemak dan gliserol ini antara pembuluh limfe dengan pembuluh darah disanalah asam-asam lemak ini bisa masuk ke pembuluh darah jadi perjalanannya tidak bisa langsung masuk ke pembuluh darah kenapa karena melukul-melukul lemak ini termasuk melukul yang besar jadi tidak bisa langsung masuk ke pembuluh darah harus ke pembuluh limfe dulu nah disanalah peran empedu jadi berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan di antara kedua cairan sehingga kedua cairan tersebut bisa bersatu dan membentuk misel sekarang saya jelaskan kita baca bersama tentang sifat-sifat dari garam empedu garam empedu ini diproduksi oleh hati jadi setiap tiga hari sekali sel-sel eritrosit kita itu kan harus diganti ada sel-sel yang sudah tua dan rusak dan memang harus dirombak kembali nah bagian hemoglobinnya yaitu bagian satwarna dari eritrosit itu akan dirombak dirombak sebenarnya dia sudah tidak bermanfaat kalau dibiarkan dalam tubuh menjadi racun jadi itu harus dirombak kembali nah dirombak kembali itu dia dirombak kembali menjadi garam empedu jadi masuk ke organ hati di hati diproses dirombak setelah dirombak dimasukkan ke kantong empedu jadi hemoglobin itu diubah menjadi biliverdin dan bilirubin jadi menjadi satwarna garam empedu nah empedu ini setelah diproduksi akan disimpan dalam suatu kantung yang melekat di organ hati namanya kantung vesica velea nah vesica velea ini mempunyai saluran menuju usus halus menuju usus halus atau duodenum yang disebut dengan duktus koledokus kalau di manusia diperkirakan dalam sehari itu kita bisa menghasilkan 500 sampai 1000 mili atau 1 liter garam empedu tergantung dari jenis konsumi makanan yang kita makan semakin berlemak makanan yang kita makan semakin banyak jumlah garam empedu yang dihasilkan karena tujuannya apa? untuk mengimulsikan lemak jadi bisa kalian bayangkan kalau kita saya juga termasuk suka mengkonsumsi makanan gorengan jadi jumlah empedu yang harus dihasilkan harus semakin banyak konsekuensinya apa? sel-sel hati harus bekerja ekstra ekstra berat untuk menghasilkan garam empedu kalau tidak begitu tubuh tidak bisa memanfaatkan dan akan terjadi ketidakseimbangan proses metabolisme kalau hati tidak mampu lagi menghasilkan garam empedu tapi konsekuensi dari konsumsi makanan berlemak dalam jumlah banyak dan dalam waktu lama adalah kolesterol yang dihasilkan dalam tubuh itu akan sangat tinggi ketika kolesterol itu sangat tinggi sehingga suatu saat konsentrasi kolesterol di dalam kantong empedu itu menjadi jenuh nah disitulah akan terbentuk batu-batu empedu kalian pernah enggak dengar atau baca berita gitu bahwa saya ingat dulu ya waktu saya masih semester berapa semester lima artis titik DJ artis titik DJ operasi kantong empedu karena ada batu empedu di dalam empedunya ternyata setelah saya baca tabloid artis tersebut menceritakan bahwa dia suka sekali makan coklat seneng makan coklat nah coklat itu memang enak tapi enggak bisa dipungkiri bahwa disana juga ada campuran entah margarin entah butter atau apa dan yang paling pasti adalah jumlah gulanya yang tinggi nah kalian tentu ingat kalau apapun makanannya ketika berlebih dia akan disimpan dalam bentuk lemak kalian makan protein jumlah banyak kelebihannya disimpan dalam bentuk lemak karbohidrat kebanyakan disimpan juga dalam bentuk lemak apalagi lemak nah ujung-ujungnya apa kolesterolnya juga jadi tinggi selain jaringan adiposanya tambah banyak perutnya tambah buncit bokongnya tambah besar karena timbunan lemak ternyata di dalam organ tubuh kita kolesterol meningkat nah ketika suatu saat konsentrasi kolesterol itu jenuh jenuh di dalam kantong empedu disitu dia akan mengendap namanya jenuh kan saturasi jenuh udah udah gak bisa bereaksi lagi gitu sampai akhirnya dia mengendap mengendap membentuk batu empedu itu bahayanya nah disini pentingnya garam empedu ya jadi peran berperan penting sekali di dalam mencerna makanan berlemak yang kita makan gitu ya nah kalau kalau kalian pernah misalnya membantu ibu di rumah atau ngeliat gitu pas mungkin anak-anak jaman sekarang gak pernah ya pas ngeliat apa ngeliat ibu gitu motong ayam gitu ya kemudian kalian coba ambil empedu ayam gitu ya empedu ayam itu kan masih dalam kantong dia nah coba kantongnya itu dipecah dibuka biarkan diangin-anginkan nah warnanya dia akan berubah ya kenapa berubah karena garam empedu itu akan teroksidasi ketika kena oksigen dia akan teroksidasi sehingga warnanya berubah nah nanti itu ada juga reaksinya kemudian empedu itu bersifat basah jadi pH-nya antara 7,8 sampai 8,6 kemudian di dalam garam empedu itu ada selain pigment empedu ada lesipin ada kolesterol dan garam-garam organik nah garam-garam organik inilah yang fungsinya sebagai deterjen sebagai sabun biologis jangan kalian pikirkan deterjen merek rinsu merek apa attack tapi prinsip kerjanya sama makanya kenapa dia disebut deterjen prinsip kerjanya sama jadi deterjen misalnya rinsu itu fungsinya apa dia menurunkan tegangan permukaan antara air dengan lemak lemak dari mana dari pakaian yang kalian rendam misalnya kalian rendam pakaian pakai deterjen tunggu lagi satu jam pasti airnya keruh banget karena apa lemak-lemak yang ada yang nempel di baju kalian sudah ter sudah terhidrolisis oleh deterjen menjadi butiran-butiran yang lebih kecil yang berwarna keruh begitu juga dengan garam empedu di dalam tubuh kita lemaknya itu dipecah menjadi melukul-melukul lebih kecil sehingga dia bisa larut larut di dalam di dalam air dan bisa berjalan sepanjang saluran pencernaan kalau dia tidak larut dalam gumpalan lemak dia tidak bisa akan berjalan karena dia akan terpisah dan tidak bisa bertemu dengan enzim lipase tidak bisa dipecahkan kemudian empedul tidak mengandung protein kecuali musin musin itu lendir jadi di dalam empedul kalau kalian nanti pada saat praktikum coba pegang begitu sentuh nanti akan ada rasa-rasa licin seperti lendir musin ini disekresikan oleh dinding kantong empedul kemudian di dalam empedul juga ada enzim yang namanya alkalin fosfatase dari namanya kalian pasti bisa bayangkan bahwa enzim ini perannya untuk memecah molekul fosfor namanya juga alkalin fosfatase nah kemudian selain komponen di atas empedul juga mengandung air glukosa glutation urea asam lemak elektrolit elektrolit ini natrium kalium kalsium klorida dan karbonat elektrolit elektrolit ini yang berperan penting sekali gantinya di dalam peran garam empedul menurunkan tegangan permukaan air dan lemak bagaimana peran garam empedul dalam melarutkan lemak pertama berfungsi menurunkan tegangan permukaan lemak kemudian garam empedul berikatan dengan asam lemak membentuk kompleks yang lebih mudah larut dan diserap di dalam musuh diserap artinya maksudnya lanjut mengikuti proses perjalanan dari usus halus menuju saluran usus berikutnya kita bicara tentang pigben empedu pigben empedu ini berasal dari pemecahan hemoglobit yang dilakukan oleh sistem reticulo endothelial sistem jadi organel sel tubuh organel sel yang namanya reticulo endothelial itu berperan untuk memecah hemoglobin ya memecah hemoglobin yang ada di hati limpa dan sum-sum tulang nah ada dua jenis pigment empedunya ada bilirubin dan biliverdin bilirubin ini yang berwarna kuning ya berwarna kuning kecoklatan kemudian biliverdin ini berwarna hijau nah sebenarnya kedua jenis pigment inilah yang berperan memberikan sat warna pada fesis ya jadi kenapa fesis kita warna hijau kalian pikir ah kadangkan saya makan sayur tapi kalau nggak makan sayur juga warnanya hijau nah itu apalagi makan lemak disini 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 peran garam empedu dia juga memberikan warna pada fesis kita kemudian ketika garam empedu ini kita apa kita paparkan dengan oksigen ya kita taruh di suhu di ruangan di suhu ruang gitu ya nah ternyata garam empedu ini ya akan mengalami perubahan warna gitu ya yang dari kuning coklat dari hijau itu setelah lama teroksidasi dia akan berubah warna lagi jadi mesobiliferdin hijau sampai sampai biru kemudian mesobilirubin kuning mesobilisianin jadi biru atau unging gak ugu nah yang ini kan karena teori ya nanti pada saat praktikum kalian bisa buktikan nah itulah tujuannya praktikum untuk meyakinkan teori yang kalian pelajari gitu ya kemudian asam empedu yang utama adalah asam kolat dan keno adenik keno deoksikolat jadi di dalam garam empedu nah kalian masih ingat kan pelajaran waktu SMA ketika asam ditambah basah apa yang terjadi akan terbentuk garam ya ya gak masih ingat kan jangan jangan diplesekkan saya kenapa sampai ingat ya karena saya waktu SMA tuh pelajarnya saya plesekkan asam tambah basah jadi rujak gitu jadi saya ingat oh enggak asam tambah basah jadi garam saya ingat itu jadi dari SMA jadi saya ingat saya suka saya penggemar rujak ya jadi saya plesekkan oh iya asam asam tuh asam kalau basah balik asam tambah basah basah tuh bumbu gitu kalau orang balik asam tambah bumbu jadi rujak eh tapi jadi garam nah tadi garamnya itu kan dari bagian elektrolit elektrolit yang ada di garam empedu kan sudah di slide yang lalu nah ternyata di garam empedu itu juga ada asam ya namanya asam kolat dan kinodeoxikolat nah karena ada percampuran antara asam dan basah itulah kenapa akan terbentuk garam empedu gitu ya jadi komposisinya ini udah keren banget gitu ya udah diatur sama Tuhan sehingga memang perannya dia untuk memecah lemak gitu ya kalian bisa bayangkan lemak itu kan susah banget ya mau dipecah gimana caranya satu-satunya yang memecah adalah deterjen gitu ya nah prinsip ini bisa kalian gunakan juga ketika di dalam di kegiatan sehari-hari ya ketika kalian mencuci piring atau perabot yang berlemak habis makan makanan yang ada rendangnya itu kan lemaknya tinggi tuh dari santan dari minyak kalau mencucinya tidak dengan deterjen gitu pasti agak susah larut ya jadi paling gampang pakai apa pakai deterjen jadi langsung larut ya caranya seperti itu apalagi kalau dipanaskan lagi rendam air panas lebih sedikit lebih gampang larut nah itu prinsip kerja deterjen lanjut lagi ternyata asam yang ada di dalam cairan empedu itu fungsinya mengaktifkan enzim lipase ya jadi setelah makanan yang berlemak itu sudah diemulsikan oleh garam empedu ya nah bagian asam dari cairan empedu itu fungsinya adalah mengaktifkan enzim lipase enzim lipase itu ada di mana ada di sepanjang usus halus ya jadi ketika misel itu ketemu dengan enzim lipase misalnya pecah ketika misalnya pecah nah jadi triglyceridanya itu juga dipecah ya ingat enzim lipase itu fungsinya adalah untuk memecah lipase ya lipid lipase AC itu artinya enzim ya jadi ketika misel ketemu lipase otomatis triglyceridanya akan terpecah menjadi gliserol dan asam lemak nah kedua bentuk inilah yang akan larut di dalam air di dalam saluran pencernaan ya sehingga dia bisa berjalan masuk menuju ke sel-sel epitel usus halus nah disana dia bisa diserap ya jadi gliserol dan asam lemak itu akan masuk menembus epitel sel epitel usus halus ya jadi namanya endosid sel-sel epitel usus halus namanya endosid nah setelah masuk ke dalam endosid ya nah kenapa gliserol dan asam lemak bisa masuk ke dalam endosid karena molekulnya sudah dalam bentuk kecil-kecil ya kalau dalam bentuk triglyceridanya gak bisa nembus epitel ya setelah dalam bentuk gliserol dan asam lemak dia bisa nembus epitel sehingga masuk ke dalam sel nah ternyata di dalam sel endosid apa yang terjadi ternyata gliserol dan asam lemaknya itu diresintesis kembali digabungkan kembali menjadi triglycerida ya nah kemudian di dalam sel sel endosid nah disana akan ditambahkan ya disana akan ada penambahan lipoprotein ya yang namanya apo c2 apo lipoprotein c2 ya nah sehingga setelah triglycerida ini dikemas dikemas dalam bentuk apo c2 apo lipoprotein c2 ya nah barulah dia bisa keluar dari sel endosid masuk ke pembuluh limfe yang namanya ya jadi triglycerida yang sudah dikemas dalam apo c2 ini dia akan keluar menuju pembuluh limfe yang diberi nama kilomikron maaf saya minum dulu ya kalian ingatkan dengan kilomikron ya jadi triglycerida sudah dikemas dengan apo lipoprotein c2 dia akan keluar dari sel-sel endosid menuju pembuluh limfe nah nama molekul itu adalah kilomikron ya nah kilomikron ini akan berjalan sepanjang pembuluh limfe ya sepanjang pembuluh limfe nah di sepanjang pembuluh limfe kemudian sampai ketemu perifer ya dari perifer kemudian akan ada anastomase ya ada ada ikatan antara serabut-serabut pembuluh limfe dengan pembuluh darah nah disana akan terjadi pertukaran jadi kilomikronnya akan masuk ke pembuluh darah ya setelah di pembuluh darah ternyata bagusnya lagi di sepanjang pembuluh darah di sepanjang epitel pembuluh darah itu juga ada enzim lipase ya sehingga ketika kilomikron ketemu dengan lipase kilomikronnya pecah ya ketika kilomikron pecah triglyceridanya juga dipecah oleh enzim lipase sehingga pecahlah dia menjadi gliserol dan asam lemak nah ketika sudah terpecah menjadi gliserol dan asam lemak lah melekul ini bisa menembus epitel pembuluh darah dan masuk ke dalam sel jaringan tubuh entah entah dia mau masuk ke dalam menembus sel jaringan adiposa atau dia masuk ke sel sel hati bisa dipahami sampai disini jadi lemak itu harus dipecah dulu menjadi molekul lebih kecil agar bisa menembus membran dan lemak itu tidak bisa berjalan sendirian harus ada pembawanya pertama dibawa dalam bentuk misel kedua dibawa dalam bentuk kilomikron ketiga dibawa dalam bentuk lipoprotein nanti kalian ingat lagi yang namanya LDL HDL VLDL itu semua bentuk kendaraan membawa lipid LDL low lipoprotein low density lipoprotein HDL high density lipoprotein VLDL very low density lipoprotein itu semua adalah kendaraan pembawa lemak di dalam pembuluh darah sampai disini mudah-mudahan kalian jadi ingat tentang materi metabolisme lipid kita lanjut sifat empedu ini kita mulai praktikum pertama kita pertama untuk mengetahui sifat empedu dulu ini kita mengecek gitu ya mengecek secara visual bagaimana warnanya baunya konsistensi dan pH empedu pH-nya kita cek dengan menggunakan kertas lakmusnya kalau dia berwarna merah berarti bersifat asam kalau kertas lakmusnya berubah menjadi biru berarti dia pH-nya basah nah berdasarkan hasil ini ya hasil pengujian ini warna empedu itu hijau pekat atau hijau lumut ini karena belum teroksidasi tapi kalau kalian biarkan di suhu ruang di ruangan terbuka kemudian dianginkan dia akan berubah warna disitu membuktikan bahwa pigment empedu itu mengalami oksidasi nanti pada saat praktikum kalian silahkan coba kemudian baunya silahkan kalian hirup bagaimana aromanya kemudian konsistensinya cair cair agak berlendir kemudian pH-nya 7-8 ini dari kertas lakmus yang digunakan kemudian yang kedua adalah uji gemelin uji gemelin itu untuk membuktikan bahwa di dalam garam empedu itu ada pigment empedu jadi tidak hanya berdasarkan kalian melihat oh itu warnanya hijau jadi pigmentnya hijau tapi bisa juga dibuktikan dengan uji gemelin nah dasar teorinya adalah bahwa penambahan asam nitrat pada cairan empedu akan menghasilkan suatu senyawa yang merupakan hasil oksidasi pigment empedu dengan oksigen jadi untuk membuktikan kalian sebagai seorang mahasiswa tidak hanya percaya dengan melihat saja tapi juga membuktikan dasar teorinya bahwa secara teoritis kalau garam empedu itu ditambahkan dengan asam nitrat asam ini akan mengoksidasi pigment yang ada di dalam empedu asam nitrat yang ditambahkan ini akan mengoksidasi bilirubin sehingga terbentuk zona cincin yang berwarna yang menunjukkan adanya pigment di dalam empedu nanti biasanya ditabung reaksi untuk praktikum empedu ini nanti cara kalian meneteskan cairan empedu itu tidak boleh langsung dari tegak lurus dari permukaan tabung tapi kalian alirkan atau teteskan perlahan-lahan melalui tabung dinding jadi dimiringkan tabung reaksinya kemudian diteteskan melalui dialirkan melalui tabung reaksi nanti disana akan terbentuk lapisan cincin yang berwarna setelah kalian tambahkan asam nitrat ini adalah bahan-bahannya asam nitrat pekat kemudian empedu yang sudah diencerkan dengan aquades cara kerjanya juga sudah saya sampaikan disini nanti silahkan kalian baca cara kerjanya sebagai bekal nanti pada saat kalian praktikum kemudian ini hasil percobaannya jadi terjadi perubahan empedu ketika dialir asam nitrat munculnya zona cincin berwarna kuning kecoklatan jadi sekali lagi jangan ditetes-tetes dari atas perbukaan tabung tapi dialirkan melalui jenis tabung hal ini menunjukkan bahwa di dalam empedu memang terdapat pigment bilirubin gambarnya silahkan kalian foto pada saat sudah praktikum nah sekarang yang ketiga uji patent cover tujuannya tujuannya adalah membuktikan bahwa di dalam garam empedu itu ada asam empedu ya ingat komangtri komangtri siapa eh Sriwardi Astuti ya mumpung ada Sriwardi Astuti apa fungsinya asam empedu masih mute apa fungsi dari asam empedu atau ada ada yang lain yang bisa jawab light sebelumnya saya sudah sampai saya menjawab siapa apakah iya tadi yang saya dengar asam empedu itu berfungsi untuk mengaktifkan enzim lipase iya oke sip sip jadi sekarang kita buktikan tuh jangan cuman teori-teori aja caranya bagaimana dengan cara uji patent cover tujuhnya untuk membuktikan bahwa di dalam garam empedu itu ada asam empedu ya nah teorinya uji patent cover merupakan uji yang dilakukan untuk membuktikan adanya asam empedu nah asam empedu primer merupakan produk dari metabolisme kolesterol yang jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa garam-garam empedu itu sebenarnya hasil sisa metabolisme organ hati nah kalian bisa bayangkan organ hati itu adalah organ yang paling besar organ yang organ dimana proses metabolisme paling lengkap gitu ya jadi di hati itu terjadi proses metabolisme karbohidrat, protein, lemak itu semua ada di hati dan fungsi organ hati yang terbenar adalah fungsi sebagai detoksifikasi ya jadi mendetok jadi bahan-bahan makanan yang beracun itu ya didetoknya di dirombak ulang biar tidak beracun bagi tubuh kita itu yang melakukan kerja itu adalah organ hati jadi fungsi kerja hati itu berat sekali jadi makanan-makanan yang beracun yang tanpa kita sadari disaring dulu di hati jadi makanya bahan-bahan sisa yang seharusnya di dikeluarkan dalam tubuh itu dirombak oleh hati kemudian dimasukkan ke dalam kantong empedu fungsinya ternyata juga bermanfaat bisa bermanfaat untuk mengimulsikan lemak asam empedu asam empedu ini ternyata merupakan produk dari metabolisme kolesterol yang terdiri dari ingat asam empedu itu apa saja asam kolat dan asam kinodeoksikolat ada dua jenis asam asam-asam ini dibentuk dengan bantuan jadi di dalam proses pembentukan garam empedu terjadi proses pembentukan asam kolat dan asam kinodeoksikolat dengan berkat adanya kerja dari enzim kolesterol 7-alpha hidroksilase jadi enzim ini yang berfungsi membantu jadi membantu pembentukan asam-asam empedu primer ini yang bahan bakunya adalah dari kolesterol jadi yang membantu adalah kerja enzim kolesterol 7-alpha hidroksilase nah kemudian kedua jenis asam ini asam kolat dan kinodeoksikolat ini akan dikonjugasikan balik dan akan mengalami hidroksilasi menjadi asam empedu sekunder yaitu asam laktokolat dan deoksikolat jadi asam ada asam empedu primer ada asam empedu sekunder jadi asam empedu sekunder adalah asam laktokolat dan deoksikolat nah selanjutnya asam-asam ini disekresikan ke usus halus dalam bentuk garam empedu kenapa dalam bentuk garam empedu karena di dalam empedu juga ada elektrolit dia gak bisa berjalan sendiri-sendiri dia akan bersatu membentuk garam empedu kemudian garam empedu ini selanjutnya dikembalikan lagi ke hati sebanyak 95% melalui siklus enterohepatit nah disini dikembalikan dalam artian apa dirombak kembali dibentuk kembali begitu setelah digunakan sisanya masuk ke dalam hati kemudian dirombak lagi masuk lagi ke dalam vesica velia dalam bentuk garam empedu jadi siklusnya berputar begitu ya sampai disini ada pertanyaan nah oke kita lanjut hasil uji pattern cover ya oke jadi secara teoretis asam empedu yang terdapat di dalam empedu itu merupakan garam empedu merupakan turunan senyawa aromatik kompleks yang apabila asam asam empedu ini direaksikan dengan furfural atau asam pekat akan membentuk turunan yang berwarna ya nah hasilnya adalah setelah direaksikan jadi nanti empedu ya cairan empedu itu akan kita reaksikan dengan suatu pereaksi furfural namanya ya setelah direaksikan sama seperti metode kerja sebelumnya jadi jangan ditetes dari atas ya selalu dialirkan melalui dinding tabung ya setelah cairan empedu itu ditambahkan dengan cairan furfural ya kalau hasilnya positif kalau memang benar di dalam cairan empedu itu ada asam empedu ya akan terbentuk cincin yang berwarna coklat kuning kemerahan seperti marun gitu ada warna cincin nanti silahkan kita buktikan ya pada saat paham nah ini kita lanjut ke praktikum berikutnya untuk membuktikan bahwa garam empedu itu berfungsi sebagai emulgator berfungsi sebagai meng emulsikan lemak nah disini kita selain menggunakan cairan empedu kita coba juga dengan lemak dengan minyak langsung jadi kita pakai minyak goreng untuk coba-coba teorinya bahwa emulsi adalah suatu suspensi yang metastabil yang terbentuk dari dua atau lebih sat cair yang tidak dapat larut satu sama lain contohnya air sama minyak itu dia kalau ada emulgator bagian peng emulsi akan terbentuk emulsi emulsi antara air dan minyak atau antara garam empedu dan lemak untuk menstabilkan emulsi dibutuhkan suatu komponen ketiga yang dapat menurunkan tegangan permukaan antara kedua fase sairan tersebut garam empedu dapat digunakan untuk menurunkan tegangan permukaan sehingga dapat berperan pada proses emulsifikasi lemak di dalam usus nah ini adalah bahan-bahannya selain menggunakan empedu kita juga gunakan minyak goreng dan air jadi kita coba juga dengan minyak nah ini metode kerjanya pertama kita gunakan air dan masing-masing dalam tabung reaksi kita masukkan air kemudian satu tabung kita tetesin minyak tambahkan satu tetes minyak pada kedua tabung pertama kita tambahkan air kemudian kita tambahkan satu tetes minyak kemudian pada tabung kedua kita tambahkan tiga mili cairan empedu kemudian dikocok perlahan kemudian tabung satu dan tabung kedua itu kita perhatikan setelah dikocok sebentar apakah ada emulsi di sana nah kalau air sama minyak kan pasti tidak bisa terbentuk emulsi justru dia akan terpisah walaupun sekuat tenaga kalian mengocoknya gitu ya nanti akan kembali kembali lagi ke posisi semula minyak ada di atas air ada di bawah gitu ya nah sekarang yang perlu kalian buktikan adalah ketika air ditambahkan dengan air setelah ditambah minyak kemudian ditambahkan cairan empedu apakah terbentuk emulsi di sana setelah kalian kocok ya nah setelah setelah kalian lakukan percobaan di atas ternyata hasilnya adalah pada tabung reaksi satu antara minyak dan air itu akan terpisah sedangkan pada tabung reaksi kedua akan membentuk misel jadi air tambah minyak tambah garam empedu itu akan terbentuk misel menyerupai gelembung kecil yang stabil nah kalau kita menggambarkan dengan kata-kata agak susah yang paling asik itu kalau kita praktikum nanti kalian bisa melihat langsung oh ini yang namanya misel air tambah minyak tambah garam empedu dikocok terbentuk gelombung-gelombung kecil yang disebut dengan misel nanti silahkan kalian buktikan pada saat praktikum jadi empedu ini berfungsi untuk mengemulsikan minyak dan air yang tadinya tidak bersatu caranya gimana gitu ya seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa garam empedu ini dia akan menurunkan tegangan permukaan minyak dan tegangan permukaan air oh sama-sama ngalah dia gitu ya jadi garam empedu ini fungsinya sebagai pemersatu pemersatu antara minyak sama lemak sehingga dia mau bercampur nah ketika sudah bercampur bagian lemaknya ada di dalam melukul bagian airnya ada di posisi luar dia sehingga sudah dalam bentuk seperti itu baru dia bisa ikut serta di dalam saluran pencernaan nah kemudian kita lanjut dengan uji sulfat di dalam garam empedu itu ternyata ada sulfat bagaimana caranya membuktikan bahwa benar di dalam empedu itu ada sulfat nah dasar teorinya adalah salah satu gugus yang ada di dalam cairan empedu adalah sulfat nah sulfat ini dapat dideteksi secara kasat mata apabila dia direaksikan dengan barium sulfat BASO4 jadi garam empedu kita reaksikan dengan barium sulfat nah senyawa ini tidak larut dalam air jadi senyawa barium sulfat itu tidak larut dalam air sehingga nantinya dia akan membentuk endapan berwarna putih nah ternyata reaksi garam empedu dengan barium sulfat ini tidak bisa dalam suasana pH normal jadi reaksi itu akan berlangsung kalau dia berada dalam suasana asam nah oleh karena itu di dalam tabung reaksi nanti kita tambahkan cairan asam kita gunakan HCL HCL setelah diaduk-aduk nah setelah itu baru dia akan terbentuk endapan barium sulfat yang berwarna putih nah disini kita bisa membuktikan bahwa di dalam garam empedu ini mengandung sulfat saya 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 coba perjelas lagi biar enggak salah tafsir ya jadi garam empedu kita membuktikan adanya sulfat di dalam garam empedu kalau kita kita bisa membuktikan bahwa di dalam garam empedu itu ada sulfat jadi caranya gimana garam empedu itu kita reaksikan dengan barium klorida ya BACL2 ya nah BACL2 ini ya nantinya setelah kita campur dengan garam empedu bagian sulfat dari bagian SO4 dari garam empedu itu akan berikatan dengan barium ya sehingga membentuk BASO4 ingat reaksi kimia ya jadi BACL BACL2 ditambah dengan SO4 ya sulfat SO4 ya akan membentuk barium sulfat BASO4 dan HCL ya CLnya dia akan berikatan dengan hidrogen nah BACO4 ini dia akan mengendap membentuk endapan warna putih nah kalau reaksi yang cairan yang kita reaksikan itu terbentuk endapan warna putih berarti kita bisa yakin bahwa di dalam garam empedu itu ada bagian sulfatnya gitu ya semoga bisa dipahami jadi garam empedu itu kita 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 campurkan dengan larutan BACL2 ya barium klorida nah BACL2 ketika dicampur dengan garam empedu akan terjadi reaksi BA bagian barium nya BANYA akan berikatan kan valensinya sama-sama dua ya SO4 itu kan H2 bagian dari H2 SO4 valensinya juga dua barium CL2 juga valensinya dua ketika direaksikan akan ketemu BA SO4 sementara CLnya akan berdekatan dengan hidrogram jadi HCL jadi BA SO4 dan HCL nah BA SO4 ini akan mengendap membentuk endapan warna putih nah endapan putih inilah membuktikan bahwa di dalam garam memproduk itu ada bagian sulfatnya ya ada gugus sulfatnya nah ini cara kerjanya ya silahkan nanti silahkan kalian baca nah hasil percobaan ya pada percobaan ya kita ada menambahkan larutan HCL juga seperti saya sampaikan tadi bahwa barium klorida atau BACL ketika kita tambahkan dengan garam empedu dia tidak akan serta-merta membentuk BA SO4 ya karena dia tidak bisa bereaksi kalau dalam suasana basah jadi dia hanya bisa bereaksi kalau dalam suasana asam oleh karena itu kita harus tambahkan HCL setelah ditambahkan HCL fungsinya apa HCL itu hanya dia akan berikatan dengan CL dari BACL makanya kenapa reaksi ini hanya bisa berlangsung dalam suasana asam jadi harus kalian ingat bahwa apa sih peran penambahan HCL dalam reaksi ini fungsinya dia akan mengikat CL dari barium klorida jadi H bagian HCL ini bagian hidrogen ini akan berikatan dengan CL sementara bagian barium nya akan berikatan dengan SO4 membentuk barium sulfat yang membentuk endapan berwarna putih jadi kalian poin-poin yang penting harus kalian ingat ini sudah saya board hitam jadi apa sih peran penting penambahan asam di dalam reaksi ini itu ternyata perannya adalah untuk mengikat bagian klorida sehingga terbentuk endapan warna putih kalau tidak ditambahkan HCL mau terbentuk endapan nggak nggak mau terbentuk endapan sekarang kita lanjut tadi uji sulfat sekarang uji fosfat ternyata di dalam garam pedul juga ada fosfat nya sekarang bagaimana silahkan kita dasar teori dulu bahwa fosfolipid itu seperti lesitin lisolesitin spingomiolin dan cefalin merupakan lipid yang umum ditemukan dalam empedu jadi jenis-jenis fosfolipid ini banyak ditemukan dalam cairan empedu selain fosfolipid empedu juga mengandung fosfor dan fosfat inorganik yang tadi kan organik dia juga mengandung fosfor yang unorganik ketiganya diproduksi oleh jadi fosfat fosfor organik maupun inorganik ini diproduksi oleh asam tauro kolat dan tauro litokolat jadi bahan bakunya adalah dari asam tauro kolat dan tauro litokolat nah kandungan fosfat pada empedu akan terbukti ketika dicampur dengan senyawa senyawa ketika dicampurkan dengan senyawa molybdat ya jadi garak mempedu tambahin senyawa molybdat akan berubah warna menjadi biru nah ini adalah cara kerjanya ya silahkan nanti kalian baca hasil percobaannya bahwa fosfat bereaksi dengan ion molybdat dalam suasana asam ingat lagi bahwa reaksi ini akan berlangsung jika berada dalam suasana asam oleh karena itu diperlukan tambahan larutan asam ya fosfat nah datang ini ya so4 ini bersifat asam ada sulfatnya oleh karena itu perlunya perlu ditambahkan larutan asam ya fosfat sehingga akan membentuk suatu senyawa yang berwarna biru senyawa berwarna biru tersebut adalah ortofosfat disebut dengan ortofosfat senyawa yang berwarna biru itu nanti powerpoint ini akan saya share ya ke grup ya sekarang uji klorida untuk membuktikan bahwa di dalam garam mempedu itu ada klorida uji klorida digunakan untuk membuktikan adanya klorida dalam mempedu klorida dapat terdeteksi apabila berbentuk perak klorida agcl jadi mau tidak kita harus larutkan dengan larutan yang ada peraknya ag-nya setelah direaksikan dia akan terlihat sebagai endapan berwarna putih teruh reaksi ini juga harus berlangsung dalam suasana asam disini kita menambahkan larutan asam nitrat asam karbonat HNO3N kemudian larutan perak nitrat dan kita gunakan tambang reaksi juga jadi nanti bagian perak nitratnya AGNO3N itu akan bereaksi dengan bagian cl dari garam umpedu jadi NO3Nya dia akan berikatan dengan hidrogen membentuk hidrogen karbonat jadi AGNya akan berikatan dengan cl dan membentuk endapan yang berwarna putih keruh hampir sama prosesnya seperti sulfat tadi reaksi ini akan berlangsung pada suasana asam asamnya dapat dari mana dari asam karbonat HNO3 selain karbonat ini selain berfungsi memberikan suasana asam nah Hnya itu juga akan berikatan dengan dengan NO3Nya dari AGNO3 yang digunakan karena AGNya akan berikatan dengan cl dari garam umpedu sementara NO3Nya akan berikatan dengan hidrogen hidrogen dari mana dari HNO3 yang dicampurkan itu nah ini adalah caranya cara kerjanya silahkan dibaca nah ini adalah hasil reaksinya ya dari hasil reaksi akan tanpa endapan kutih keruh ya nah disini disebutkan penambahan HNO3 asam karbonat ini berfungsi untuk menciptakan suasana asam selain itu juga untuk mencegah terbentuknya endapan perak fosfat jadi jangan sampai yang terbentuk AG PO4 karena karena kan dari bahannya karena kan di dalam di dalam garam empeduk itu selain ada CL ada fosfat juga gitu ya nah pera atau AG ini selain bisa bereaksi dengan CL juga bisa bereaksi dengan fosfat kalian masih ingat valensi fosfat berapa ya masih ada yang ingat atau kalau AG pera itu berapa valensinya ada yang masih ingat nanti sambil jalan silahkan dicari ya berapa valensi fosfat berapa valensi AG ya nah disini jadi penambahan HNO3 itu berfungsi untuk menciptakan suasana asam juga berfungsi untuk mencegah terbentuknya endapan pera fosfat jadi pera fosfat ini tentunya tidak kita inginkan ya karena kita tidak disini tidak menguji fosfat tapi kita menguji CL jadi penambahan HNO3 juga untuk mencegah terbentuknya endapan pera fosfat karena pera fosfat juga ketika mengendap itu akan memberikan warna endapan putih gitu ya jadi biar kita tidak salah persepsi kita kira pera memperlui itu mengandung klorida ternyata mengandung fosfat jadi sama-sama endapan putih gitu ya nah jadi untuk membedakannya kita tambahkan dengan hidrogen karbonat jadi asam karbonat ini yang kita tambahkan nah kemudian ini adalah uji kolesterol ya secara teoritis kita udah yakin bahwa memang garam mempeduk ini kan bahan bakunya dari kolesterol selain dari kolesterol juga dari perombakan hemoglobin udah pastilah ada untuk apa dibuktikan gitu nah tapi namanya juga ilmu sain ya gak bisa kita buktikan dengan hanya teori tapi kita akan lebih yakin dan akan kalian ingat terus-menerus kalau kalian mengerjakan melakukan kemudian melihat merabah itu akan jauh lebih hingga dibandingkan cuma baca-baca doang nah sekarang untuk membuktikan bahwa di dalam garam empeduk itu ada kolesterol secara teori teori-teoritisnya seperti ini nah empeduk itu kan sudah kita tahu pasti bahwa pH-nya itu antara 7,8 sampai 8,6 ya jadi cairan bersifat alkali ya jadi mirip dengan sekresi natrium karbonat yang dikeluarkan oleh pankreas ini cairannya ini mirip dengan cairan yang dikeluarkan oleh pankreas nah kemudian garam empedu ini juga mengandung senyawa organik seperti sebentar empedu tersusun atas cairan alkali yang mirip dengan sekresi natrium karbonat dari pankreas dan mengandung senyawa organik seperti garam empedu kolesterol lecithin dan bilirubin jadi ini sebenarnya penjelasan untuk komposisi dari garam empedunya ya nanti saya perbaiki ini saya tadi salah mengetiknya nah senyawa organik ini merupakan hasil aktivitas hepatocid sedangkan air dan natrium karbonat dan senyawa organik lainnya disekresikan oleh sel-sel duktus nah garam empedu merupakan turunan dari kolesterol ini sudah kita tahu dari awal bahwa garam empedu bahan bakunya ini adalah dari kolesterol nah air dan natrium karbonat ini disekresikan oleh sel-sel duktus yang ada di sepanjang di sepanjang organ organ hati organ sel hati ya jadi natrium karbonat dan air itu disekresikan oleh duktus hepaticus ya yang masuk ke dalam kantong empedu nah sementara untuk bahan baku garam empedunya itu adalah berasal dari kolesterol ya kemudian ini adalah bahannya kita gunakan empedu nah kita cobakan juga dengan larutkan kolesterol ya kolesterol buatan gitu ya kemudian kolesterol ini kita larutkan dalam chloroform kalian ingat kalau chloroform itu adalah pelarut non-polar pelarut non-polar di chloroform itu bisa melarutkan lemak kemudian kita gunakan H2SO4 pekat ya adalah sampekat ya kemudian tabung reaksi nah ini adalah cara kerjanya kita masukkan cairan empedunya sebanyak 3 ml di tabung pertama tambahkan dengan larutan kolesterol pada tabung kedua kemudian masing-masing tabung ditambahkan 3 ml H2SO4 pekat nah bandingkan hasilnya nah pada tabung pertama yaitu kolesterol tambah H2SO4 pekat akan terbentuk cincin berwarna merah biru kecoklatan itu membuktikan bahwa di dalam bahwa bahwa di dalam di dalam cairan tersebut ada kolesterol nah ini kan kita meyakinkannya kita coba kolesterol langsung kita coba tambahkan H2SO4 kolesterolnya ini kan sudah kita larutkan di dalam alkoholnya kemudian kita tambahkan H2SO4 apa yang terjadi ternyata terbentuk cincin berwarna merah biru kecoklatan nah itu membuktikan bahwa di dalam cairan tersebut ada kolesterol karena kita sudah yakin yang kita gunakan adalah kolesterol nah kemudian pada tabung kedua kita gunakan empedu untuk membuktikan bahwa benar gak di dalam empedu ini ada kolesterol kita gunakan empedu tambahkan dengan H2SO4 nah ternyata setelah direaksikan terbentuk warna yang kurang lebih sama dengan tabung pertama yaitu terbentuk cincin berwarna merah di coklatan nah hal ini menunjukkan bahwa di dalam cairan empedu itu mengandung kolesterol nah itu cara kita membuktikan bahwa di dalam garam empedu itu ada kolesterolnya oke mungkin sampai di sini presentasi saya kalau ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan silahkan kita lanjut ke sesi tanya-jawab saya stop sharing dulu silahkan kalian buka kamera adik-adik silahkan adik-adik coba dibukan dulu kameranya ya oke ada yang mau bertanya silahkan kita diskusi sama-sama ya oke partisipannya ya partisipannya udah 35 ya silahkan silahkan siapa namanya Febiola ya silahkan jadi tadi di uji yang keempat yang fungsi empedu sebagai emulgator itu kan di tabung reju ini kita berikan air dan minyak kemudian kita berikan larutan empedu encer larutan empedu encernya ini jadi empedunya itu diencerin dulu iya kita encerkan dengan aquades oh seperti itu terima kasih dah sebenarnya tujuhannya semata-mata agar mudah melarutkan aja ya karena cairan empedu itu kan lumayan pekat deh nah kita juga bisa coba-coba ya namanya kalau namanya juga kalau percobaan gitu ya kalian bisa coba gunakan cairan empedu masing-masing konsentrasi misalnya perbandingan cairan empedunya 1 banding 1 1 banding 2 1 banding 3 dengan air gitu nah diantara ketiga konsentrasi cairan empedu itu mana yang paling cepat mengemulsi lemak gitu kan nah biasanya nanti kalian akan dapat konsentrasi yang paling optimal untuk mengemulsikan lemak konsentrasi ik adalah sekian gitu ya jadi disini kalian nanti bisa coba-coba untuk membuktikan ternyata makanan saya semakin berlemak semakin jenuh lemak jenis makanan yang kita makan semakin banyak jumlah jumlah emulgator yang diperlukan untuk mengemulsi lemak kalian kan masih ingatnya lemak itu ada yang jenuh tidak jenuh ya kalau semakin jenuh artinya apa ikatannya kan tunggal ya ikatannya tunggal tapi rantainya panjang nah itu semakin jenuh berarti semakin banyak jumlah emulgator yang diperlukan sehingga terjadi emulsi silahkan yang lain kira-kira bisa dipahami ya apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bisa dipahami ya silahkan dibaca-baca lagi nanti kalau ada yang kurang jelas mudah-mudahan sih ya minggu depan suasana sudah membaik tidak apa ya memungkinkan kita untuk offline praktikum nanti nanti adik tolong koordinasi dengan kelas kelas B kalau tidak salah saya juga mengampu kelas B untuk praktikum empedu coba-coba coba-coba kita cari waktu minggu depan kita coba praktikum di lab kalian membuktikan rasa ingin tahu kalian jadi dari teori yang didapat ini coba deh kalian baca bikin ringkasan nanti buktikan di lab benar enggak benar enggak sih gitu nah biasanya kalau kita udah praktikum kan kita udah ngerjakan merasakan udah baca-baca jadi lebih yakin nanti ketika ujian praktikum udah langsung gampang ingatnya gitu kan karena kalian mengerjakan ngerjakan terus bikin laporan praktikum gitu kan udah berkali-kali kalian belajar lebih ingat oke kalau enggak ada bertanya saya yang bertanya kira-kira penting banget enggak peran empedu di dalam tubuh kita dan apa sih perannya silahkan siapa yang mau jawab silahkan apa peran 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 penting empedu di dalam tubuh kita ya silahkan siapa yang dulu anin dia oke itu kalau sudah mengalami metabolisme ya jadi perjalanannya masih panjang sampai jadi ATP ya jadi benar kalau enggak ada garam empedu lemak itu enggak bisa dipecah ujung-ujungnya enggak bisa dimetabolisme dan tidak bisa menghasilkan ATP makanya kenapa orang yang orang yang kena penyakit kebetulan gitu ya jadi kantong empedunya itu harus dioperasi harus diangkat gitu ya nah untuk menunjang kehidupan berikutnya dia harus minum obat seumur hidup dia harus minum obat obatnya itu fungsinya apa fungsinya menggantikan kerja garam empedu gitu kalau tidak makanan makanan berlemak yang dia makan itu akan lolos jadi fesis aja enggak bisa diserap gitu makanya kenapa kalau enggak berobat enggak mau minum obat dia akan jadi kurus sekali kenapa semua makanan berlemak itu akan terbuang jadi fesis ya nah kemudian ada juga ini salah satu strategi diet ya salah satu strategi diet bagaimana makanan berlemak yang kita makan itu biar sengaja enggak bisa diserap gitu jadi ada satu obat gitu ya biasanya dipakai orang kalangan high class gitu ya ketika mereka pesta atau kalangan paragawati gitu ya ketika mereka pesta makan banyak tuh enggak tahan enggak makan banyak ada tuh obat jadi obat itu fungsinya melapisi epitel permukaan misus kita itu biar lemaknya enggak diserap gitu jadi dia bablas jadi fesis jadi kan enggak gemuk ada tuh obatnya jadi itu biasanya dipakai oleh kalangan yang yang enggak mau gemuk tapi mau makan enak gitu jadi lemaknya enggak diserap nah kalau penderita kantong batu empedu gitu ya nah biasanya garam empedu yang disekresikan itu enggak optimal ketika enggak optimal jadi lemaknya enggak bisa dipecah jadi sebagian besar akan terbuang melalui fesis makanya kenapa orang-orang yang melalui gangguan kantong empedu itu fesisnya akan berlemak akan sangat berlemak karena lemaknya memang enggak bisa di diabsorpsi enggak bisa di metabolisme sehingga dia akan terbuang menjadi fesis gitu kemudian ada lagi yang coba mau menjawab apa peran penting garam empedu dalam tubuh yang paling penting itu dia menurunkan tegangan permukaan antara lemak dengan air ya sehingga bisa terbentuk misel ya kalau enggak terbentuk misel udah enggak bisa kerja lemak enggak berfungsi sementara lemak itu sangat penting ya sebagai cadangan energi di dalam tubuh kalau kita hanya mengandalkan protein dan karbohidrat enggak bisa karena apa membran sel kita itu perlu banget dengan lemak ya ya membran sel kita itu kenapa dia bisa fleksibel kenapa dia bisa elastis karena apa karena ada insert ada disisipin oleh kolesterol di antara permukaan membran sel jadi kalian ingat mata kuliah semester 1 membran sel ya di antara membran sel itu akan tersisip banyak kolesterol nah kolesterol itulah yang menyebabkan membran sel kita itu menjadi elastis beda dengan dinding sel tanaman ya dinding sel tanaman kan kaku dia karena tidak ada kolesterol yang disana adanya selulosa ada lignin disana ya makanya susah dicermang dan bersifat kaku nah kemudian lemak juga merupakan atau lemak dan kolesterol itu juga merupakan bahan baku pembentukan hormon steroid jadi hormon reproduksi itu bahan bakunya dari kolesterol kalian bayangkan kalau geram produk kita tidak normal kolesterol lemak tidak bisa diolah tidak bisa diabsorpsi kita kekurangan kolesterol terjadi disfungsi pertumbuhan jadi hormon hormon pertumbuhan hormon reproduksinya tidak akan berkembang dengan sempurna jadi itu penting banget ya di dalam mekanisme dalam tubuh kita jadi bisa kita bilang bahwa garam itu fungsinya dihulu di awal di awal saluran pencernaan di usus halus nah kalau disana sudah tidak benar ke hilirnya ke belakangnya sudah tidak benar juga jadi pasti terjadi gangguan patologis silahkan ada yang mau bertanya adik-adik semua yang lain ada yang mau bertanya nanti kortinya coba ini ya kalian rembukan dengan teman sekelas dan teman kelas kelas B gitu kira-kira minggu depan ada waktu enggak gitu kita coba praktikum bersama tapi dengan jumlah yang entahlah satu kelas itu berapa yang boleh ada mahasiswa jadi kita pakai waktunya bergilir gitu nanti kita atur ya misalnya 50% 50% lah bisa masuk kelas kalau kelas A bisa masuk 17 atau 20 tahap pertama tahap berikutnya baru lah lanjut biar kita sama-sama aman nah kemudian nah kemudian kalau kita pertemuan offline saya mohon ke kalian kalau ada yang merasa enggak enak badan gitu ada flu boleh enggak masuk gitu ya daripada kalian membahayakan banyak orang terutama dosennya dosennya yang udah berumur 50 ke atas gitu biar aman gitu ya walaupun kita sudah divaksin gitu ya tapi kita harus saling menjaga ya kalau adik merasa enggak enak badan boleh izin gitu ya bu saya enggak enak badan jadi enggak ikut praktikum walaupun sebenarnya gitu ya kalau kalian enggak ikut praktikum yang rugi kan kalian juga ya sebenarnya ya tapi kalau sakit daripada membahayakan banyak orang gitu ya lebih baik kita saling menjaga nyawa lebih penting dari 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 segalanya gitu ya oke mungkin itu saja dari saya adik-adik semua ya kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin asistensi hari ini saya tutup sampai di sini ya terima kasih atas kehadiran kalian dan peran serta kalian semoga kita selalu sehat dan sampai jumpa minggu depan ya selamat pagi silahkan kalian boleh live selamat pagi selamat pagi dok terima kasih dok pagi dok sampai bertemu di praktikum offline ya selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi selamat pagi